kasih edisi beberes dan ubah bagian kamar jadi background buat ngonten ataupun live halo guys assalamualaikum kembali lagi di vlog aku seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa untuk video bagian beberes dan sekalian ubah bagian kamar menjadi background untuk ngonten ataupun live bakalan aku bagi menjadi 2 part jadi untuk part sebelumnya aku udah upload dan ini untuk part keduanya karena berhubung untuk durasi videonya itu terlalu panjang makanya aku bagi menjadi 2 bagian aja soalnya takutnya nanti kalian bosan juga lihat video ini yang terlalu panjang nah oke untuk di bagian meja putih ini aku udah beresin semua barang-barang yang udah numpuk di bagian sini jadi untuk bonekanya juga aku pindahin jadi rencananya untuk meja putih ini aku mau pindahin ke depan atau ke ruang tamu aja ya guys jadi aku pasang mejanya itu di bagian ruang tamu supaya terlihat ada hiasan boneka-bonekanya aja terus ini aku simpan aja di bagian pojokan kayak gini dan ini lanjut bonekanya aku mau susun kembali ya guys jadi untuk boneka-boneka ini aku mau tata rapi dulu dan ini untuk mejanya udah aku lap juga udah aku bersihkan makanya untuk bonekanya tinggal aku susun seperti ini sebenarnya dari awal itu aku bingung mau taruh dimana untuk meja putih ini dan ya aku menetapkan hati untuk nyimpan mejanya disini atau pajang mejanya disini dan ini udah tersusun rapi oke lanjut jadi setelah meja putih udah kelar ini aku pindah lagi ke dalam kamar jadi untuk bagian sini aku lanjut ngepel dulu soalnya disini tuh udah banyak banget debu yang gak sempat aku sapu bersih biasanya dan ini tuh bekas meja dan karpet juga ya guys makanya ini aku lap bersih dulu kemudian aku lanjut untuk nyapu bersih juga nah ini aku udah pegang sapu ya guys jadi disini aku lanjut dulu sapu bagian di bawah lemarinya soalnya disini juga udah banyak banget debu jadi ini habis dipel lanjut lagi aku sapu supaya lebih bersih aja terus aku ambil karpet juga ini karpet yang ada di bawah meja tadi ya guys kemudian aku pasang aja disini karena ini udah bersih makanya aku langsung pasang aja terus aku ambil hiasan juga ini hiasan bambu udah lama gak aku pajang makanya aku mau pajang di kamar ini tapi sebelumnya aku mau simpan dulu untuk sejada dan sarungnya ke dalam lemari aku terus aku lanjut pasang disini aja untuk hiasan bambunya ya guys lanjut aku sapu-sapu lagi untuk bagian karpetnya dan ini hasil setelah aku bongkar-bongkar di bagian meja tadi jadi ini tuh masih polosan gitu ya guys nah setelah itu aku lanjut lagi untuk sapu di bagian ruang tamu ini dan ini kalau dilihat-lihat sepertinya gak ada debu sama sekali tapi aslinya itu banyak debu disini cuman gak terlihat aja ya guys jadi disini aku mulai sapu bersih aja jadi aku itu jarang ngepel cuman rajin nyapu aja nah ini meskipun kita sapu tiap hari bakalan tetap ada aja debu yang nempel di lantai ini ya guys nah ini aku sapu-sapu lagi biasanya kalau aku nyapu itu pasti untuk pintu rumahnya aku tutup dulu karena biasanya kalau pintu rumah ini aku buka sambil nyapu sampah-sampahnya bakalan ketiup angin lagi nah oke guys kalau begitu sekian dulu video dari aku next video kita ketemu lagi bye 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 bye